Wait men, chill! Jadi gini, bagi kalian yang mau beli Minecraft P.E. Original Gip Playstore dengan harga Rp. 20.000 Kalian bisa aja langsung beli di Instagramnya at VekuShop Disana itu sudah terpercaya dan aman lho Udah banyak testimoninya kok Disana juga banyak item lain seperti Minecraft Windows 10, Java, sampai Rian Plus pun ada Harganya juga murah-murah kok, so kalian bisa aja langsung cek Instagramnya at VekuShop Hai guys, perkenalkan, nama ku Friends 19 Dan di video kali ini, Friends 19 akan membagikan sebuah shaders terbaik lagi dengan kombinasi yang sempurna cuy Jadi tunggu apa lagi, kalian bisa aja langsung like video ini sampai 500 like Agar saya tuh tetap upload konten shadersnya Jadi gak usah banyak basa-basi lagi, kalian bisa aja langsung tonton video ini sampai habis cuy Enjoy this video Oke, sekarang kita sudah berada di Minecraft di versi 1.17.32 Nah disini tuh saya mau ngasih tau kalau misalnya kalian mau update Minecraft kalian temen-temen di Playstore Tanpa bayar-bayar lagi, kalian bisa aja langsung update Minecraft kalian ya guys Jadi Instagramnya at VekuShop itu tuh permanen bisa update selalu tanpa bayar lagi cuy Jadi cuma harga Rp20.000 kalian bisa mendapatkan sebuah Minecraft yang sudah update-nya tuh permanen temen-temen ya Lusah bayar-bayar lagi cuy Oke guys, disini untuk shadersnya itu adalah RpShader Final Version Dan disini untuk teksturnya yaitu adalah Patrick 128x MCPE Yang dimana ini tuh bisa membuat Minecraft kalian tuh menjadi realistis untuk teksturnya Dan ditambah dengan shaders yang sangat baik ya guys ya Yang membuat shaders ini tuh menjadi pencahayaan yang terbaik gitu cuy Mirip di Zeus ya guys ya Nah jadi kita bakal coba ngebuktiin dan nge-showcase juga Jadi kita bakal coba masuk aja langsung ke map-nya ya Oke guys, sekarang kita sudah berada di map-nya Dan seperti yang kalian bisa lihat aja Disini untuk teksturnya itu lebih realistik banget daripada tekstur biasanya ya guys ya Tekstur default dari Minecraft-nya Di tekstur itu lebih realistik ya guys ya Karena itu adalah convert dari javanya langsung Jadi disini kita bakal coba ganti dulu untuk perspektif kameranya menjadi first person seperti ini Nah setelah itu disini kita bakal coba matiin Haida HUD-nya juga ya guys ya Dan jangan lupa juga VOV-nya kita ubah jadi 96 Nah jadinya kan bagus ngeliatnya gitu coy Oke, kita bakal coba dari step pertama teman-teman Disini kita bakal coba dari cave-nya dulu ya guys ya Disini untuk cave update-nya seperti yang bisa kalian lihat aja Sudah di update semua Mulai dari cobblestone yang lebih realistik juga Karena disini sudah adalah kayak semacam lumput-lumbut gitu ya guys ya Dan disini juga untuk bebatuannya Kalau kalian bisa lihat aja udah jadi lebih realistik dan lebih nyata lagi teman-teman ya Dan disini untuk beberapa tekstur kayunya seperti coal ya guys ya Disini untuk coal-nya juga lebih realistik juga Dan ini tuh apa namanya tuh Kalau gak salah tuh ender night teman-teman Atau apa ya, lupa aku teman-teman Nah disini kalau kalian bisa lihat aja untuk torch-nya menjadi warna biru gini cuy ya guys ya Dan disini juga untuk pencahayaannya sangat baik sekali teman-teman Oke disini kita bakal coba aja langsung keluar lagi aja Disini kita bakal coba aja langsung melihat apa itu airnya lebih realistik atau tiga Kita bakal coba aja langsung lihat untuk airnya ya guys ya Dan ternyata ya disini tuh untuk airnya lebih realistik Seperti yang bisa kalian lihat aja disini airnya sangat amat realistik teman-teman ya Dan disini kalau kita ngetropong ini tuh gak ngelag sama sekali Jadi ini tuh shader itu sangat cocok sekali untuk HP-HP kalian yang kentang teman-teman Oke disini kita bakal coba aja langsung masuk ke furniture-nya teman-teman Yaitu adalah apa ya Furniture tuh kayak semacam di dalam ruangannya seperti apa gitu Oke kita bakal coba masuk aja ke furniture-nya Disini teman-teman kalau kalian bisa lihat aja untuk pencahayaannya gak terlalu gelap Gak terlalu terang Jadi pencahayaannya itu seperti di Zeus teman-teman ya Zeus PTGI gitu cuy Nah jadi ini adalah tampilan pada saat kalian berada di dalam rumahnya Disini untuk touch-nya atau lighting-nya juga lebih realistik gitu Warna putih Tidak kekuning-kuningan seperti shaders pada umumnya juga Dan disini kalau kalian bisa lihat aja teman-teman disini tuh udah sangat bagus sekali teman-teman ya Disini untuk bayangannya juga disini udah perfect juga teman-teman udah rapi juga untuk bayangannya atau shadow-nya ya guys ya Ya bayangan itu adalah shadow juga sih Oke disini kalau teman-teman bisa lihat aja semua dedaunannya leaf-nya itu udah goyang-goyang cuy Jadi ya udah mirip banget gitu kan kayak di shader java ya guys ya kualitasnya mantap sekali bor Nah selanjutnya disini kita bakal coba aja langsung melihat dari tekstur anginnya teman-teman Disini kita bakal coba melihat aja untuk tekstur awannya Disini kalau teman-teman bisa lihat aja tekstur awannya itu lebih mirip sama Zeus teman-teman ya guys ya Oke kita bakal coba aja langsung ubah dulu ke mode sama yang namanya itu adalah sunrise deh Kita disini bakal coba mode sunrise-nya Dan seperti teman-teman lihat aja disini untuk sunrise-nya seperti ini ya guys ya Disini itu lebih apa ya lebih ringan lebih ya lebih simple Tapi kualitasnya itu terbaik teman-teman seperti itu ya guys ya Karena di shader itu yang penting itu kualitasnya cuy Oke kita bakal coba aja langsung ubah ke mode malam harinya Disini teman-teman kita bakal coba melihat mode malam harinya itu seperti apa sih gelap terangnya Jadi kita bakal coba ngetes aja langsung ke mode naiknya Dan jadi pada saat mode naiknya itu seperti ini ya guys ya seperti siang juga Tapi untuk awannya lebih ke biru-biruan atau ke warna hitam-hitam gitu ya guys ya Yang menandakan kalau hari itu sudah malam Nah teman-teman juga kalau bisa lihat aja disini teman-teman Ini tuh udah ada kayak semacam kabut-kabut gitu Jadi pada saat kita melihat untuk pandangan jarak jauh tuh udah gak ada gitu cuy Apa namanya tempatnya Karena terutupi oleh kabut dari shader ini Yang membuat si Minecraft kalian atau MCP kalian tuh menjadi sangat realistik cuy Jadi gimana lagi teman-teman Kalian bisa aja langsung like video ini Dan disini teman-teman kalau kalian bisa lihat aja Untuk pencahayaannya berubah menjadi warna kuning cuy Kan kalau siang hari warna putih Tapi pada saat malam hari itu warnanya tuh warna kuning bos Jadi lebih kayak shader java campur MCP yang terbaik teman-teman ya Nah jadi ini adalah shadersnya teman-teman Selanjutnya disini kita bakal coba aja langsung ubah lagi aja ke mode day Nah setelah kita ke mode day-nya kan disini kalian bisa lihat aja Lebih realistiknya tuh sudah terlihat teman-teman ya Disini kalau kalian mau lihat juga Untuk pada saat kalian di dalam junglenya itu seperti ini guys Sangat bagus sekali Karena bayangan-bayangannya juga itu udah sangat perfect teman-teman ya Lihat guys tuh Bayangan-bayangannya itu sangat perfect sekali teman-teman Dynamic shadow ya guys ya Jadi kapan lagi tuh gitu ya guys ya Kalian bisa aja langsung download shader ini teman-teman Linknya bakal saya taruh juga di deskripsi Oke selanjutnya kita disini bakal coba aja langsung ke mode sandstone teman-teman ya Atau ke sand apa namanya tuh Temple sand teman-teman ya Sand temple Pokoknya apa itu lah ya guys ya Nah disini kita bakal coba aja langsung masuk ke sand teman-teman ya Yaitu adalah temple sandnya Dengan cara kita bakal coba langsung klik ini aja Otomatis kita bakal terteleport Nah kita sudah berada di mode sandnya Disini teman-teman kalau kalian bisa lihat juga Untuk tekstur airnya Atau tekstur air tekstur pasirnya Disini tuh lebih kelihatan realistik dan lebih terang gitu Karena apa ya Kayak semacam kena sinar matahari gitu Jadi kan kalau pasir kena sinar matahari tuh jadi terang gitu ya guys ya Dan teman-teman juga Kalau kalian bisa lihat aja teman-teman Disini untuk bayangannya sangat beautiful sekali Mengikuti Apa ya kayak semacam inilah tuh Lihat ke situ ada bayangannya Dan sinar matahari kan di atas Tiba-tiba bayangannya kesini coy Jadi bagus banget teman-teman ya Udah sangat realistik ya guys ya Untuk bayangan-bayangannya Jadi keunggulan di shader saya itu adalah bayangannya Pencahayaannya Ya semuanya bagus sih Kekurangannya cuma langitnya aja Yang lebih kayak kartunis gitu Karena saya tuh kurang suka yang kartunis Saya lebih suka yang realistik atau estetik teman-teman Oke ini kita bakal coba kembali lagi aja Kemode awal lagi Setelah kita kembali ke mode awal Teman-teman disini kita bakal coba aja langsung Kayak semacam Apa namanya ya guys ya Kayak berjalan-berjalan di pemandangan yang indah ini Nah caranya kita pertama-tama ubah dulu aja Ininya jadi day dulu teman-teman Nah disini sudah jadi day Setelah kita sudah jadi day Kita bakal coba aja langsung masuk kesini teman-teman Nah kita bakal mengikuti jalan Kita bakal coba melihat Pemandangan-pemandangan indahnya Oke pertama-tama sudah ada bayangan Atau apa namanya Lighting juga teman-teman Pencahayaannya Pencahayaannya sangat bagus juga ya guys ya disini By the way itu shadernya tuh bakalan ringan banget Kalau kalian tidak menggunakan tekstur Jadi kalau misalnya di hp kalian itu nge-lag Kalian bisa aja langsung lepasin teksturnya Dan gunain aja shadernya ya Dan ya jadi ini adalah tampilan dari shadernya Sangat bagus sekali Bukan kalau teman-teman bisa lihat juga disini Untuk apa namanya Apa sih namanya itu Widthnya ya guys ya Disini untuk padinya lebih terang gitu teman-teman ya Dan disini juga untuk Jungle-nya itu lebih realistik banget teman-teman Karena disini kalau kalian bisa lihat aja Untuk teksturnya Lebih kayak dunia nyata teman-teman ya Waduh mantap sekali ya Nah jadi disini kita bakal coba aja Langsung masuk ke sebuah shader Yang tapi tidak menggunakan tekstur pack Jadi ini tuh cuma shadernya aja guys Kalian juga wajib ngeliat ini ya Nah teman-teman sudah lihat disini Saya menggunakan rp shader final version Kita bakal coba aja langsung masuk dulu Teman-teman ke apa namanya Ke mapnya ya guys ya kesini Nah kita bakal coba melihat aja Untuk map reviewnya dan shadernya juga teman-teman Let's go guys Nah sekarang kita sudah berada di shadernya Seperti yang kalian bisa lihat aja Untuk tekstur di field dari MCPE-nya itu Seperti ini teman-teman ya Lebih bagus juga sih sebenarnya Kalau kalian suka dengan tekstur di field Kalian bisa aja langsung pake Atau kalian gak usah gunain si teksturnya Kalau kalian suka yang realistik Kalian bisa aja langsung gunain si teksturnya teman-teman Nah ini adalah tampilan pada saat kita tidak menggunakan tekstur Hanya menggunakan shader saja Jadi lebih ya lebih kayak shader gitu teman-teman Shader aja gitu ya guys ya Gak ada tambahan-tambahan lagi Terus juga disini untuk cobblestone-nya seperti ini aja guys Gak terlalu realistik banget teman-teman ya Ya kalau misalnya kalian tim realistik Kan bisa aja langsung like video ini Kalau misalnya kalian tim yang shadernya tuh shader bener-bener pure Dari minecraftnya aja Kan bisa aja langsung tulis di kolom komentar aja ya guys ya Kita perang cuy Nah mungkin segini saja teman-teman ya Untuk shadersnya teman-teman Sekarang kita disini bakal coba memberitahu Bagaimana cara downloadnya Sebenarnya cara downloadnya itu sangat gampang Disini saya bakal coba aja langsung taruh Menggunakan file dari mediafire Tapi kayaknya kalau saya menggunakan mediafire Saya harus izin dulu coy ke content creatornya So untuk pertama-tama kalian bisa aja langsung Buka mediafire kali ya teman-teman ya Disini kita bakal coba aja langsung Ke skip pada saat kita caranya tuh Mau masangnya ya guys ya Kita bakal coba aja langsung masuk ke bagaimana Cara pemasangannya Nah pertama-tama kalian bisa aja langsung buka Dari aplikasi sama yang namanya Zarchiver Untuk Zarchiver kalian bisa aja langsung download juga di playstore Dan disini kalian bisa aja langsung buka folder download Terus kalian tinggal pilih filenya Yaitu adalah rp shader final version zip Kalian tinggal tekan aja Setelah itu kalian tinggal buka sama yang namanya lihat Dan kalian tekan seperti ini dan copy saja langsung Salin Terus kalian coba ke sini Terus kalian ke folder games Komojang Setelah kalian ke folder games Komojang Kalian bisa aja langsung tempel di Resolve Pack Seperti itu sangat gampang sekali teman-teman Untuk caranya So untuk game video segini saja Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai akhir Dan nampak juga kalian like video ini ya guys Supaya video ini tuh bermanfaat bagi teman-teman kalian Yang mau mencari shader Dan jangan lupa juga kalian follow instagramnya Atau kalian bisa aja langsung masuk grup shader teman-teman Kalau kalian mau membagikan shadernya Kalian bisa aja langsung hubungi kedua nomor itu ya guys ya So untuk game video segini saja Setelah next format Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax